Kita ingin kurumasi lain, Saudara DPRD Tanjung Pinang melakukan rapat dengar pendapat dengan perwakilan pedagang Pasar Bintang Center dan PT Sinar Bahagia terkait polemik harga baru sewa lapak di Pasar Bintang Center yang akan berlaku pada tahun 2023 mendatang. Rapat dengar pendapat terkait kenaikan harga sewa lapak di Pasar Bintang Center Kota Tanjung Pinang yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Tanjung Pinang, Fengki Ves Sinto. Mempertemukan perwakilan para pedagang dengan para pengembang dan juga perwakilan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang di kantor DPRD Tanjung Pinang pada Senin 21 Februari 2022. Sekretaris Komisi II DPRD Kota, Momon Faulanda Adinata berharap pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk dapat membantu rakyat dalam hal ini, pedagang, terkait permasalahan harga sewa lapak di Bintang Center yang dinilai memperatkan warga. Menurutnya pemerintah harus mengatur kebijakan-kebijakan terkait pasar tradisional, namun juga tidak memperatkan pengusaha. Maka kami sangat berharap kepada pemerintah untuk dapat membantu melakukan intervensi terhadap kebijakan di pasar Bintang Center itu. Di mana kita harus melindungi pedagang di pasar Bintang Center, tapi kita juga tidak memberatkan pengusaha. Walaupun itu dikola pengusaha, tapi kita berharap pasar Bintang Center itu kebijakannya diatur dan dibantu oleh pemerintah dalam menstabilkan perjalanan pada kebijakan di pasar Bintang Center. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Bintang Center Ibrahim bersyukur, karena PT Sinar Bahagia berjanji kepada pedagang dalam RDP ini bahwa harga sewa lapak di pasar Bintang Center masih dapat dinego oleh pedagang. Ibrahim berharap nantinya harga yang dikeluarkan oleh Suriyono selaku pemilik PT Sinar Bahagia tidak lagi memberatkan bagi pedagang yang ada di pasar Bintang Center. Menurutnya harga sewa yang ideal bagi pedagang pasar Bintang Center adalah di bawah 15 juta rupiah, tidak seperti permintaan pengusaha yakni di atas 15 juta rupiah. Nanti pun sudah berbicara masalah harga, dia mungkin masih bisa untuk memfasilitasi untuk nego dengan kami dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dimiliki sama dia kan. Jadi mudah-mudahan nanti untuk kedepannya ini bisa mendapatkan kesepukatan harga yang maksimal buat seluruh pedagang di pasar Bintang Center. Kalau untuk sekarang ini belum dapat negosiasi harga yang akurat, cuman nanti dari hasil RDP hari ini kita nanti akan bertemu lagi dengan pihak pengelola PT Sinar Bahagia didampingi langsung nanti dari Kabak Ekonomi dan Dinas Perdagangan. Jadi disitu nanti kita akan merumuskan berapalah angka-angka yang wajar harus kita. Pimpinan PT Sinar Bahagia Grup Suriyono mengatakan bahwa kenaikan harga yang ditetapkan oleh pihaknya ini karena selama 20 tahun pihaknya belum pernah menaikkan harga sewa pasar. Kena tidak demikian, Suriyono mengaku pihaknya masih membuat ruang untuk negosiasi harga dengan para pedagang. Di pasar itu kita utamakan, utamakan yang menjual, yang menempati, yang menjual. Yang betul-betul jual ke meja, ke kios itu yang kita akomodil. Harga timbul seimbang, yang tidak memerangkan sebelah. Dia bisa hidup. Kita tidak sembarangan menentukan harga. Tentu ada subsidi silang, yang lokasi bagus harganya beda, yang jualannya tiap hari dengan jualan pertanyaan beda. Sebelumnya pedagang Pasir Bintan Center Tanjung Pinang mengeluhkan tarif sewa kios pasar yang akan meningkat drastis pasca berakhirnya kontrak yang dilakukan Pemko kepada PT Sinar Bahagia pada 2023 mendatang. Diketahui pihak swasta dalam hal ini, PT Sinar Bahagia telah melayangkan pemberitahuan tarif baru kepada 147 kios yang kontraknya akan berakhir pada tahun 2023 mendatang. Harga baru yang ditetapkan oleh pihak swasta tersebut dinilai memperhatkan para pedagang. Harga sewa kios di Pasir Bintan Center dipatok bervariasi, mulai dari harga sewa Rp18 juta hingga Rp32 juta per tahun, tergantung ukuran kios. Dedy Nugurah melaporkan dari Tanjung Pinang.